Segmen inovasi masa kini menjadi salah satu ciri khas dari program Pagi-Pagi. Pada segmen ini, Andre dan Hesti selalu menyediakan benda yang bisa memudahkan para penonton di rumah dalam mengerjakan hal apapun. Saat alat inovasi mereka habis, keduanya pun kebingungan. Dan akhirnya, Caca Frederica, yang pada saat itu menjadi bintang tamu pun membawakan alat inovasi untuk mereka. Caca membawa alat mencetak kentang dan ia juga langsung memberitahukan bagaimana cara pakai alat tersebut. Saat dicoba dengan Caca, cetakan itu berfungsi sebagaimana mestinya. Namun tiba-tiba saat dicoba oleh Hesti, ia malah mendapatkan kejadian yang tidak terduga seperti ini. Saat Andre dan Caca mencoba kembali, Hesti terlihat masih kesakitan. Namun tak ada yang memperdulikannya. Emang amal ibadah itu pengaruh ya. Itu bisa digabung-gabung? Bisa bro. Saat menjadi Profesor Hesti dalam segmen Fun Science, Hesti berkesempatan berkolaborasi dengan Profesor Bedu. Pada saat itu, Profesor Hesti tak ingin meniup balon dengan cara ditiup. Ia ingin mencoba dengan cara yang lain. Akhirnya, Profesor Bedu memberitahu cara yang sangat unik. Profesor Hesti dan Bedu akhirnya mencoba cara tersebut. Dan saat mencobanya, inilah yang terjadi. Karena semprotan minuman soda membasahi muka dan masuk ke dalam mulut Hesti, sepanjang segmen tersebut Hesti merasakan manisnya minuman soda itu. Kenapa ya? Muka saya kok manis gitu ya? Ya, tanya dong. Tak semua alat dapur bisa dicuci dengan mudah begitu saja. Dan dalam segmen yang bernama Tips Oi-Oi, Hesti dan Andre selalu memberikan cara mudah dan cepat untuk mengatasi masalah dalam rumah. Pada saat itu ada Vega Darwanti yang bingung mencuci blender. Hesti pun dengan senang hati memberikan cara mudah untuk mencuci blender agar cepat dan bersih. Beberapa tahapan pun ia beritahu kepada Vega dan Andre. Namun ternyata cara Hesti membuat kehebohan satu studio. Pemirsa, jangan rakupan ini di rumah. Ini hanya orang-orang ahli aja yang bawa-orang bawa tanya. Hesti, ini mau nonton ini. Kita kena listrik, kita kena listrik. Fungsi aksesoris pada saat membawakan acara memang bisa membantu host atau selebriti menjadi lebih menarik di setiap penampilannya. Namun sepertinya ada yang salah dengan kalung yang Hesti pakai pada saat itu. Saat memberikan tips oi-oi untuk merapikan kabel, objek percobaan tersebut malah membuat Hesti mendapatkan kejadian yang tak terduga akibat tali kalung yang terlalu panjang. Enaknya kan kalau kayak kabel telpon yang towewew-towewew kan? Oh, yang bisa seperti ini. Yang towewew. Ini sebenarnya bisa. Serentak Bimo dan Andre pun tak kuat menahan tawa saat melihat Hesti terkena kalungnya sendiri. Gelek tawa Hesti dan Andre di pagi-pagi memang tak ada habisnya. Pada saat memberikan tips untuk para penonton di rumah, entah apa yang dilakukan Hesti tiba-tiba saja menyingkirkan satu pot agar tidak menghalangi dirinya saat melakukan percobaan. Namun pada saat memindahkan pot tersebut, potnya jatuh dan Hesti pun kaget. Reaksi kagetnya membuat Hesti mengalami kejadian seperti ini. Tak menyadari keaktifannya yang berlewihan itu, Hesti tak mau disalahkan. Ia malah menyalahi siapa yang menyimpan plasma di tempat tersebut. Bukan hanya memberikan tips saja, dalam program pagi-pagi juga terdapat segmen yang bernama Tahukah Kamu. Dimana dalam segmen tersebut selalu memberikan informasi yang jarang sekali orang ketahui. Pada salah satu episodnya, pagi-pagi menghadirkan band musik kimia untuk turut hadir dalam segmen tersebut. Pada awalnya, Hesti dan Andre memberikan informasi tentang kebersihan toilet. Namun tiba-tiba saja salah satu personel musik kimia mengaku pernah membuang air kecil di dalam lift. Sontak pernyataan tersebut membuat Hesti tak bisa berhenti tertawa. Bukan hanya tertawa, ia pun memberikan reaksi yang sangat heboh. Sehingga reaksinya tersebut membuat dirinya sendiri malu seperti ini. Kalau ketahuan juga buang air kecil di lift. Di Beijing sih banyak itu. Iya sih. Cuma ceritain Pak. Tapi terpaksa ya tetap aja. Ayo makan. Ini gimmick, bagus gak? Tadu loh, tadu loh. Eh udah direkam belum? Ini bagian trik. Eh tadu loh, gue asli gak sakit sama sekali. Gue malu.